Beragam genre, mulai dari romans, thriller, komedi, dan horor. Inilah 21 drama Korea terbaik dengan rating tinggi. 21. Another Miss Oh Serial satu ini menceritakan kisah cinta tak biasa antara Oh Hai Yang dengan Park Do Ki-yung. Dikemas dengan alur cerita fantasi, drama Another Miss Oh bakal bikin kamu seolah berada di dalamnya. Apalagi, lagu-lagu soundtrack dari Drakor ini sangat pas dan memberi kesan mendalam bagi siapa saja yang mendengar, termasuk juga Kamu Pastinya. 20. Serial televisi Korea, Reply 1988 adalah drama keluarga dengan mengambil latar belakang tahun 1988, tentang 5 keluarga yang hidup di lingkungan sama di distrik Dobong, Seoul Utara. Drama ini dibintangi oleh Lee Hyeri, Park Bogum, Ryu Jun-yol, Go Kyung-pyo, dan Lee Dong-hui. 19. The Scandance of the Sun The Scandance of the Sun, D.O.T.S., sempat booming dan menjadi perbincangan banyak orang di seluruh dunia. Bercerita tentang kisah cinta dua profesi, Kapten Yu Si-jin, diperankan Song Jong-ki, dan Dr. Kang Mo Ye-on, diperankan Song Hye-kyo. Berkat kemistri kuat antara Song Jong-ki dan Song Hye-kyo, D.O.T.S. berhasil melejitkan nama mereka berdua, terutama aktor Song Jong-ki. 18. Goblin Ada banyak drama Korea populer dan hype di tahun 2016, termasuk Guardian, The Lonely and Great God. Ratingnya sampai 22,1%. Kamu yang ngaku penggemar Drakor, wajib banget deh nonton drama Korea terbaik satu ini. Karena, alur cerita maju mundur di drama ini sangat menarik untuk diikuti. Apalagi, Goblin bergenre romance fantasy yang dibintangi oleh aktor tampan Gong Yoo, Lee Dong-wook, dan aktris cantik Kim Go-eng. Sesuai judulnya, Goblin mengisahkan seorang pria yang, dihukum, memiliki hidup abadi. Ia kemudian ditugaskan menjadi pria pelindung nyawa seorang siswi SMA bernama Ji Eng Tak. Namun seiring waktu, mereka berdua justru saling mencintai, di saat Goblin akan pergi ke alam baka karena waktunya di dunia sudah selesai. 17. Fight for My Way Serial drama Korea ini memang bukan serial Drakor terbaru, karena serial drama ini hype di 2017 yaitu Fight for My Way. Dari episode pertamanya yang tayang pada tanggal 22 Mei tahun 2017, drama Korea ini sudah mencuri perhatian banyak orang. Tayang dalam 16 episode, Drakor terbaik ini berkisah tentang perjuangan seorang mantan atlet taekwondo. Atlet itu bernama Ko Dong-men. Sejak kecil, Dong-men bersahabat dengan Choi Aira. Mereka berdua punya mimpi masing-masing. Seiring waktu, mereka pun tumbuh dengan meraih apa yang selama ini diinginkan. Karena kedekatan mereka pula, Dong-men dan Choi Aira punya perasaan satu sama lain. 16. Rekomendasi drama Korea terbaik berikutnya adalah Tomorrow With You yang mulai tayang pada tanggal 3 Februari tahun 2017 sampai tanggal 25 Maret tahun 2017. Total 16 episode, salah satu drama Korea populer ini bercerita tentang kisah hidup seorang time traveler. Dia adalah Yusho John, diperankan Lee Jae-hon, yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan masa depan. Ia sendiri merupakan seorang pengusaha kaya raya yang memiliki aset real estate senilai 200 miliar won. Dengan kemampuan menjelajah waktu, ia bisa melihat dirinya di masa depan yang hidup sangat sengsara dan tidak bahagia sama sekali. Tahu akan hal itu, Yusho John kemudian kembali ke masa sekarang. Ia berupaya memperbaiki hidupnya hari demi hari supaya bisa bahagia di masa depan. Ia bahkan menikahi seorang wanita biasa sekaligus fotografer amatir bernama Song Ma Rin. Kehidupan Song Ma Rin yang semula sangat sederhana pun mendadak berubah 180 derajat sejak menikah dengan Yusho John. 15. 14. My Ide Is Gangnam Beauty Bagi kamu para penggemar drakor dan suka baca komik webtoon, pastilah tahu dengan drama Korea 1 ini. Yap, apalagi kalau bukan My Ide Is Gangnam Beauty. Film ini memang diadaptasi dari webtoon dengan judul sama. Cerita yang disuguhkan di film pun sama dengan versi komik webtoon. Berkisah tentang seorang perempuan yang semula tidak percaya diri. Ia minder dengan tampilannya. Ia pun melakukan operasi plastik berkali-kali. Tapi sayangnya, hasil operasi plastik itu tidak membuat dia semakin pede. Bahkan, ia sampai depresi karena kecantikan dirinya menjadi bahan olokan orang-orang. Entah bagaimana, ia dipertemukan dengan Do Kyung Seok, seorang pria kaya raya dan lambat laun mereka pun jatuh cinta. Perjalanan penuh likaliku dan alur cerita tidak terduga membuat drama Korea terbaik ini mendapat rating tinggi. Apalagi, dibintangi oleh aktor, aktris terkenal seperti Lim Su Hyang, Cha Eng Wo, Joe Wori, dan Kwak Dong Yeon. 13. The Hymn of Dead The Hymn of Dead termasuk salah satu drama Korea paling sedih terbaik yang diadaptasi dari film tahun 1991 berjudul, Dead Song. Drama ini mengangkat kisah romansa tragis antara penyanyi sopran pertama di Korea, Joe Seon Yoon Sim Daok dengan penulis drama Kim Wo Jin. Mereka berdua saling mencintai. Sayangnya, hubungan mereka tidak berjalan mulus karena Wo Jin sudah memiliki istri. 12. What Were Wrong With Secretary Kim Bergenre drama komedi, What Were Wrong With Secretary Kim ini menyajikan kisah cinta seorang bos ganteng, kaya dan sombong. Ia kemudian jatuh cinta dengan sekretarisnya, yang sudah bekerja sembilan tahun lamanya. Namun entah bagaimana, ia mendadak ingin resign. Dijamin, setelah menonton drama Korea ini, pasti kamu bakal langsung tertawa terbahak-bahak. What Were Wrong With Secretary Kim dibintangi oleh Park Seo Joon, Park Min Yang, Lee Tae Hwan, Kang Ki Yang, Kang Ki Yang, dan Chan Sung. 11. Strangers from Hell Serial drama Korea psikopat tentang seorang pemuda berusia 20-an tahun yang pindah ke Seoul untuk pekerjaan baru. Pemuda bernama Yong Jong-woo, diperankan Im Si-wan, itu kemudian memutuskan tinggal di rumah kos yang terbilang aneh. Bukan tanpa alasan, Jong-woo merasa ada yang aneh dari tingkah laku dan gerak-gerik para penghuni kamar kos lainnya. Ya benar saja, rumah kos itu memang dihuni oleh sekumpulan orang psikopat. Namun, si pemilik kos sendiri bersikap seolah semua normal. Ada empat karakter psikopat dalam drama ini. Pertama, Yuki Hyuk. Ia sangat perfeksionis dan selalu memakai baju lengan panjang meski cuaca sangat panas. Kedua, Deon Deuk Jong, seorang pria keterbelakangan mental dan sangat jahil. Psikopat ketiga adalah Hong Nam-bok. Orangnya berantakan dan selalu menonton film porno. Dan terakhir, ada Seo Mun-zo. Ia bekerja sebagai dokter gigi. Di balik sikap ramahnya, ia adalah psikopat dan pembunuh berdarah dingin. 10. Tayang pertama pada Juli tahun 2019 dan berakhir September tahun 2019, Hotel Del Luna meraih rating tinggi hingga 13,8 persen. Tentu saja, kesuksesan Drakor 1 ini tak lepas dari kepiawayan Eugene Gu dan IU dalam berakting. Diceritakan, IU berperan sebagai Yang Manwal, pemilik Hotel Del Luna. Hotel Del Luna adalah sebuah tempat penginapan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Yang Manwal sendiri bukanlah manusia, melainkan sosok hantu. Ia dikutuk menjadi penjaga hotel itu selama 1,300 tahun. Sementara itu, Eugene Gu yang merupakan seorang manusia, terjebak menjadi manajer Hotel Del Luna. 9. Moment at 18 Drama Korea tentang sekolah ini dirilis tahun 2019 dan termasuk drama populer yang banyak ditonton. Pasalnya, drama ini memiliki alur cerita yang benar-benar bikin penonton flashback dengan kenangan semasa SMA. Tak hanya itu, Moment at 18 juga mengangkat permasalahan umum anak remaja, keluarga, persahabatan, hingga percintaan. 8. Angel's Last Mission Daftar drama Korea terbaik berikutnya yang sayang dilewatkan adalah Angel's Last Mission. Drama Korea ini tayang pada Mei tahun 2019 sebanyak 32 episode. Angel's Last Mission bercerita tentang misi malaikat dan, untuk membuat Yeon Soo yang semula tidak percaya pada cinta bisa menemukan cinta sejatinya. 7. Mother of Mine Mother of Mine adalah drama Korea tentang pengorbanan ibu yang dibintangi oleh Kim Haesuk, Kim So Yeon, Kim Ha Kyung, Park Geun Soo, Nam Ta Ebu dan Choi Myung Gil. Episode pertama serial televisi ini rilis pada tanggal 23 Maret tahun 2019 dan berakhir dengan 108 episode pada tanggal 22 September tahun 2019. Drama Korea Mother of Mine bercerita tentang hubungan antara wanita dengan putri-putri mereka. adalah Park Sun Ja, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga putrinya, Mi Sun, Miri, dan Mi Hie. Dia menjalankan sebuah restoran sup daging hingga ketiga putrinya beranjak dewasa. Seiring berjalannya waktu, Mi Sun, Miri, dan Mi Hie memiliki kehidupan masing-masing. Seperti halnya Mi Sun yang menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Sejak itu, sebagian besar waktunya tercurah untuk merawat keluarga. Sementara Miri dan Mi Hie, masih sibuk berkarir dan membantu sang ibu menjalankan usaha restoran. 6. The Tale of Nokdu Drama ini tayang perdana pada September tahun 2019 hingga November tahun 2019. Bergenre komedi romantis, The Tale of Nokdu bercerita tentang Jeon Nokdu yang tinggal di sebuah pulau bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Nokdu yang menjadi sasaran pembunuhan kemudian menyamar sebagai seorang wanita agar bisa masuk ke sebuah desa terpencil. Dari sanalah, Nokdu bertemu Dongju. Tak disangka, ternyata Dongju berniat ingin balas dendam di masa lalunya. 5. The Wind Blows The Wind Blows adalah serial drama Korea tahun 2019 yang dibintangi oleh Kam Wo-sung dan Kim Hanel. Tayang dalam 16 episode, episode pertama drama Korea ini dimulai dari tanggal 27 Mei tahun 2019 sampai tanggal 16 Juli tahun 2019. Bergenre melodrama, drama The Wind Blows bercerita tentang Kwon Do-hon diperankan Kam Wo-sung. Do-hon menceraikan istrinya, Su Jin ketika ia mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit Alzheimer. Akan tetapi, Do-hon tidak menjelaskan kepada Su Jin alasan perceraian itu. Hingga lima tahun kemudian, mereka bertemu lagi. Ketika itu, Su Jin sudah tahu alasan yang menyebabkan perceraian mereka lima tahun silam. Su Jin yang mengaku masih cinta dengan mantan suaminya itu, akhirnya memutuskan untuk berada di sisi Do-hon sekali lagi. Sebenarnya mereka dihadapkan dalam kasus medis misterius. 3. Crash Landing on You Bercerita tentang Yoon Se-ri yang jatuh saat bermain para layang di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Saat kondisi darurat itu, seorang tentara korut, Kapten Ri Jong Hyok datang menolongnya. Entah bagaimana ceritanya, mereka berdua pun saling jatuh cinta. Drama Korea Crash Landing on You ini tayang pertama pada tanggal 14 Desember tahun 2019 dengan total 16 episode. 2. Dokter Romantik 2 Serial drama Dokter Romantik 2 adalah season kedua untuk drama Korea Romantik Dr. Teacher Kim. Tayang tanggal 6 Januari tahun 2020, drama ini diperankan oleh Lee Sung Kyung, Han Seo Kiu, Ahan Hyo Sob, dan Kim Jo Hun. Seperti judulnya, Dokter Romantik 2 merupakan drama Korea tentang dokter dan mengangkat kehidupan seputar dunia medis. Total 32 episode, drama ini bercerita tentang seorang dokter di rumah sakit kecil bernama Doldam Hospital. 1. Touch 2020 Buat para pecintaka drama, kamu nggak boleh melewatkan, serial drama Korea Komedi Romantis yang satu ini. Tayang perdana tanggal 3 Januari tahun 2020, drama Korea Komedi Romantis terbaik ini mengudara selama 16 episode, hingga tanggal 22 Februari tahun 2020. Touch bercerita tentang kisah cinta Cha Jung Hyok dan Han Seo Yoon. Dalam drama ini, para penonton bakal disuguhkan tentang seperti apa kehidupan profesional seorang makeup artis yang sebenarnya. Itulah 21 drama Korea terbaik dengan rating tinggi. Isikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.